Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sebelum pembahasan materi perkalian produk dalam vektor sebenarnya ada materi lain sebelum materi ini yaitu tentang perkalian vektor dengan skalar karena perkalian vektor dengan skalar itu mudah untuk dipahami maka disini saya langsung membahas materi selanjutnya yaitu tentang perkalian produk dalam vektor perkalian produk dalam vektor yang akan saya bahas itu ada dua yaitu dot product atau perkalian titik dan cross product yaitu perkalian silang disini yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah perkalian produk dalam vektor yaitu perkalian titik atau dot product visualisasi vektor-vektor diposisikan sehingga titik pangkalnya berimpitan kemudian memiliki sudut antara dua vektor yaitu teta lebih besar daripada 0 lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan pi untuk gambarnya kurang lebih seperti ini kemudian rumus jika u dan v adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan teta adalah sudut antara u dan v maka hasil kali titik u v yaitu dilihat disini jika u tidak sama dengan 0 dan v tidak sama dengan 0 maka u dot v sama dengan panjang u dikali panjang v cos teta jika u dan v itu sama dengan 0 maka u dot v sama dengan 0 bisa dipahami? kalau tidak bisa mungkin nanti bisa dipahami pas waktu latihan soalnya dan cara pembahasan soalnya ortogonalitas 2 vektor 2 vektor tidak 0 dikatakan ortogonal yaitu saling tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali adalah 0 beberapa formulasi dari perkalian tidik ini dapat kita turunkan sebagai berikut jika a dot a sama dengan panjang a dikali panjang a cos teta itu sama dengan panjang a kuadrat atau panjang a sama dengan akar a dot a ini juga nanti akan dibahas pada soal jika bingung memahami ini kemudian untuk cos alfa disini bisa dilihat rumusnya itu a dot b dibagi panjang vektor a dikali panjang vektor b sama dengan atau sama seperti ini karena panjang vektor a bisa dituliskan seperti ini maka disini juga bisa dituliskan seperti ini dan untuk panjang vektor b juga bisa dirubah seperti ini sifat dot product untuk setiap vektor sembarang a, b, c dan skalar a, 1, a, 2 berlaku dilihat untuk disamping kiri dan kanan ini sebenarnya sama hanya saja c ini menyebar dari sini ke sini jadi seperti ini kalau menyebar itu dikatakan distributif disini dikatakan distributif linear kemudian komutatif simetri itu sama untuk yang kiri dan kanan dibulak balik hasilnya akan sama kemudian dikatakan definisi positif jika panjang a dikali panjang a atau panjang a dot panjang a itu lebih besar sama dengan 0 atau jika dan hanya jika panjang a sama dengan 0 formulasi khusus pertidaksamaan swartz bisa dilihat seperti ini kemudian pertidaksamaan segitiga bisa dilihat dan persamaan jajar genjang juga seperti ini jika a dan b dinyatakan dalam komponennya maka a dot b sama dengan a 1 dikali b 1 ditambah a 2 dikali b 2 ditambah a 3 dikali b 3 ini dikatakan vektor 3 dimensi kita langsung saja menuju ke contoh soal jika diketahui vektor a sama dengan 1 2,0 dan b sama dengan 3,2 dan 1 tentukanlah 1 panjang vektor a dan panjang vektor b kemudian 2 sudut antara vektor a dan b oke kita langsung saja menjelaskan cara mengerjakannya penyelesaiannya dilihat ini adalah jawabannya untuk nomor 1 dan juga nomor 2 kok bisa seperti ini oke saya jelaskan terlebih dahulu untuk nomor 1 ditanya adalah panjang vektor a dan panjang vektor b jadi mengerjakannya adalah panjang vektor a kuadrat sama dengan a dot a yaitu semua yang ada di sini dikuadratkan setelah dikuadratkan hasilnya adalah 5 setelah itu akar dari 5 adalah hasil dari vektor a paham oke saya kira paham ya karena tinggal memasukkan saja nilai dari vektor kemudian dipangkatkan habis itu dikuadratkan jadi untuk panjang vektor a hasilnya adalah 5 dan untuk panjang vektor b hasilnya adalah 14 kemudian yang kedua adalah sudut vektor a dan b untuk mencari sudut vektor maka diperlukan panjang vektor a dan juga panjang vektor b karena di sini tadi sudah ditemukan panjang vektor a dan panjang vektor b maka di sini tinggal memasukkan untuk a dot b yaitu setiap yang a ini dikali b yaitu 1 dikali 3 kemudian 2 dikali min 2 kemudian 0 dikali 1 dimasukkan di sini kemudian di jumlah setelah itu dibagi dengan panjang vektor a dikali panjang vektor b akar 5 dikali akar 14 cos theta hasilnya adalah min 0,1195 karena ditanyakan adalah sudutnya maka kita mencari sudutnya yaitu cos min 1 di sini dimasukkan dan hasilnya adalah sudut 96,865 derajat oke untuk cara lain nomor 1 jika kita back dulu jika kalian bingung kok gini ya memahaminya agak sulit kalian bisa langsung dengan cara seperti ini karena vektor a di sini 1 2 dan 0 kemudian vektor b 3 min 2 sama 1 di sini disuruh cari satu persatu yaitu vektor a dan juga vektor b kita kerjakan dulu vektor a kita langsung akarkan kita masukkan semuanya 1 2 dan 0 kemudian dikuadratkan 1 kuadrat 1 kemudian 2 kuadrat 4 0 kuadrat 0 jadi akar 1 tambah 4 hasilnya adalah akar 5 jadi vektor panjang vektor a adalah akar 5 begitu juga dengan yang panjang vektor b tinggal mengakarkan dan dimasukkan angkanya kemudian jumlahkan hasilnya adalah sama yaitu akar 14 oke jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk next videonya saya akan membahas tentang cross product untuk kali ini sekian terima kasih semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh